Kalau Trinitas Kristen itu kan Tuhan Bapak, Roh Kudus, dan Yesus. Itu satu Tuhan, bukan tiga Tuhan independen. Bukan Tuhan nomor satu, Tuhan nomor dua, Tuhan nomor tiga. Bukan, tapi satu Tuhan. Kalau kita baca perjanjian lama itu, Nabi Musa itu bilang ke umatnya, Wahai Bani Israel, ingatlah adalah Yahweh Tuhan kita, Tuhan kita adalah Esa. Ini ajaran Nabi Musa ini dilanjutkan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Ketika Yesus ditanya, Guru, apakah ajaran yang paling utama? Lalu Yesus bilang, Dengarlah Wahai Bani Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah kita itu Esa. Jadi ajaran Kristen itu Esa. Tidak tiga. Kemudian ada konsep Trinitas. Saya membahasakan dengan mudah saja. Saya banyak baca referensi tentang Trinitas. Yang disebut Roh Kudus itu adalah Allah. Yang disebut Yesus itu maksudnya unkreative logos. Logos yang menyatu dengan Allah. Kalau Allah lagi ngobong itu disebut firman. Tapi ini firman yang tidak diciptakan. Unkreative logos. Sekarang Allah menciptakan logos yang jadi daging dan darah. Namanya Yesus. Yesus ini bisa mati, bisa disalip, bisa hancur, bisa hilang. Tapi Yesus dalam pengertian unkreative logos nempel dengan Allah. Jadi satu, bukan tiga. Ada Trinitas dalam Al-Quran itu. Orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Allah itu, bahwa Tuhan itu tiga. Pertama, meyakini Allah sebagai Allah Tuhan. Kedua, meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang ketiga, meyakini Siti Maryam sebagai Tuhan. Ana wa ummi ilaha ini. Kata Nabi Isa. Hai, kaumku. Apakah kamu menganggap aku dan ibuku dua Tuhan? Jadi beda. Kalau Trinitas Kur'an itu adalah orang Nasrani yang menganggap Allah, Nabi Isa, dan Siti Maryam jadi Tuhan. Tiga Tuhan. Sementara kalau Kristen, enggak. Satu. Nah ini enggak ketemu nih. Enggak ketemu nih. Ini hanya orang-orang Sufi yang bisa sampai ke sini. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat, لَقَوْ دَكَفَرُ اللَّذِينَ قَلُوْ إِنَ اللَّهَ سَالِسُوا سَلَاسَةً Telah kapirlah orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu سَالِسُوا. سَالِسُوا itu artinya nomor tiga. Atau Tuhan yang ketiga. Jadi ada Tuhan Al-Awwal, ada Tuhan As-Sani, ada Tuhan As-Sali. Ya betul Quran itu. Quran enggak salah, betul. Kafir kalau ada orang berkeyakinan Allah nomor satu, Nabi Isa nomor dua, Siti Maryam nomor tiga. Kafir. Tapi masalahnya keyakinan orang Kristen enggak begitu. Jadi orang Islam itu mengkafir-kafirkan orang Kristen dengan ayat yang tadi. Padahal enggak nyambung menurut saya. Trinitas Quran dengan Trinitas Kristen itu enggak sama. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang Trinitas itu ditujukan kepada Nasrani yang pada waktu itu hidup di Medina, di sekitar Jazirah Arabia. Yang Tuhannya itu, Tuhannya ada tiga. Dan masing-masing tiga ini Tuhan independen. Tuhan nomor satu, Al-Awwal Allah. Tuhan nomor dua adalah Nabi Isa. Tuhan nomor tiga adalah Siti Maryam. Karena itu dialog-dialog antaragama itu yang bisa nyambung. Dialog teologis dan dialog sofistik itu ya orang-orang alwasilun. Orang yang sudah sampai. Dan asairun. Orang yang selalu mencari kebenaran.